Halo teman-teman, belajar lagi yuk! Siapa yang pernah melihat beruang secara langsung? Binatang satu ini cukup dikenal hampir di seluruh belahan dunia dan mereka bisa ditemukan hampir di setiap kebun binatang Bahkan, saking populernya, mereka sering muncul pada film animasi lucu dan keren serta tentunya boneka teddy bear Nah, di video kali ini kita akan mengenal beruang Beruang adalah binatang buas berbulu tebal dapat berdiri di atas kedua kakinya, bercakar dan bermoncong panjang Di balik wajahnya yang mengemaskan, ternyata binatang satu ini termasuk salah satu karnivora terbesar di dunia Beruang adalah jenis hewan yang berhibernasi Hibernasi atau tidur di musim dingin dilakukan oleh beruang karena suhu yang rendah dan jarangnya makanan dari musim dingin hingga tibanya musim semi Hibernasi dilakukan dengan tujuan menghemat energi yang dikeluarkan untuk berburu mangsa Lalu, apa saja ciri-ciri beruang? Beruang merupakan hewan mamalia Sama seperti hewan mamalia pada umumnya seperti kucing, singa, kuda, panda, harimau, rusa, dan lain sebagainya Mereka memiliki ciri khusus yaitu terdapat kelenyat susu yang dapat digunakan atau diberikan pada anaknya sebagai sumber makanan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Beruang termasuk hewan pemakan segala atau sering disebut dengan omnivora baik memakan buah-buahan, madu, ikan, serangga kecil, dan lain sebagainya Beruang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar dan induk beruang akan menjaga dan merawat anaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Ciri beruang yang lain adalah memiliki kemampuan memanjat pohon Lengan beruang khususnya jenis beruang madu cukup lebar Bentuk kukunya pun melengkung dan juga berlubang Hal ini yang membuat beruang madu terlihat lihai dalam hal memanjat pohon Ciri beruang yang lain adalah mampu berenang di air Jangan salah teman-teman, ternyata beruang juga jago dalam hal berenang Dan biasanya mereka berenang ada maksudnya loh Yaitu berburu ikan untuk ia makan Walau tubuhnya bisa dikatakan berbobot Namun beruang ternyata memiliki kemampuan berlari yang cukup cepat Taukah teman-teman bahwa ada 8 spesies beruang di dunia ini? Yang pertama beruang coklat Beruang coklat adalah salah satu spesies beruang yang paling terkenal Beruang coklat sering disebut dengan grizzly oleh penduduk kawasan Amerika Utara Termasuk omnivora, makanannya berupa tumbuhan ikan dan mamalia kecil Selanjutnya beruang kutub Beruang kutub adalah spesies terbesar dari antara semua beruang Dengan panjang mencapai 3 meter dan berat sampai 800 kilogram Beruang kutub layak dinobatkan sebagai predator darat terbesar di dunia Selanjutnya adalah beruang hitam Amerika Beruang hitam ini hidup di kawasan Amerika Utara dan termasuk omnivora Makanan mereka lebih banyak terdiri dari tumbuhan tapi juga makan ikan dan serangga Jenis beruang yang lain adalah beruang hitam Asia Mirip dengan beruang hitam Amerika tapi mereka punya beberapa perbedaan Misalnya beruang hitam Asia punya corak berwarna coklat yang khas di bagian dada Ciri itu membuat beruang ini dijuluki sebagai moon bear alias beruang bulan Selanjutnya adalah beruang andes Beruang andes adalah satu-satunya spesies tersisa dari jenis beruang bermoncong pendek Wajahnya berbentuk seperti kacamata dan itu menyebabkan beruang andes disebut juga beruang kacamata Sayangnya beruang ini tergolong terancam punah karena perburuan dan rusaknya habitat Selanjutnya adalah beruang madu Beruang madu adalah satu-satunya beruang yang hidup di Indonesia Suka makan madu disebut beruang matahari karena punya pola unik berwarna kuning cerah di dadanya Selanjutnya adalah beruang slot Beruang ini mirip dengan beruang madu termasuk pola di dadanya Namun beruang slot memiliki ciri khas yang jelas yaitu bulunya yang sangat panjang dan lebat Seperti beruang madu, beruang slot juga pemakan serangga terutama semut dan rayap Dan yang terakhir adalah panda Buat teman-teman yang belum tahu, panda itu sebenarnya termasuk keluarga beruang loh Mereka memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya sempat dianggap berbeda dari beruang Panda memang punya banyak perbedaan dibanding beruang lainnya Selain warnanya yang unik, panda juga satu-satunya beruang yang 100% herbivora Oke teman-teman, itulah tadi video singkat tentang beruang Semoga video ini bermanfaat Selalu dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe Dan tonton juga video kami lainnya di channel ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax